hai oke Selamat siang teman-teman ini saya mau coba trail tapi saya ada lihat video di Facebook atau di Facebook di Facebook cara melihat kondisi mesin yang bagus pada mobil Hai beneran kita ya ini saya mau coba bener nggak yang mereka buat di video itu ini mobil saya apaan saya apaan saya ini usianya sudah empat tahun mau yang kelima tahun kalau yang ini masih belum sampai setahun jadi ini aja kita coba dulu katanya kalau kita mau melihat mesin yang bagus pada saat kita mau beli mobil bekas Hai langkah-langkah ini yang harus kita perhatikan satu oli Oke oli kita cek ya Bagaimana oli ya ini memang bukan mau beli mobil kita tapi kita mau coba periksa mobil-mobil sendiri oli ini dia oli aman ya dua titik dia melebihi dua titik dan sampai kepada bengkoknya tinggal kita pastikan olinya masih bagus apa enggak ya ini sih masih bagus ya masih licin juga tapi warnanya agak hitam Hai memang ini sudah mendekati masa servis dan mendekati masa servis dan memang juga mau ini mobil jarang juga jalan jadi ini servisnya bisa satu kali paling dua kali satu tahun kalau ganti oli karena jarang jalan jalan juga Hai sekarang ganti oli kilometernya belum sampai Hai yang kedua Hai ini Hai radiator radiator kita cek ada enggak katanya periksa apakah ada karat Hai karat 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 ada enggak ada ya Hai yang ketiga pendinginannya Hai tapi pendinginannya itu aman sistem pendinginannya pendinginnya aman jadi kita tutup lagi Hai kekirat lagi yang ke tiga Hai Oli katanya Hai Oli kalau lagi dingin itu sangat mesin lagi dingin sangat gampang dibuka Hai gampang gak nih ya eh eh payah eh payah ya Hai tuh susah nih susah guys saya tadi mau intip klipnya Hai tapi ini susah iya eh nggak sanggup aku mana bukanya ini uh nggak sanggup aku bukanya guys susah berat jadi teman-teman saya tidak bisa buka ini enggak ada alatnya juga uh berat susah guys tadi katanya kalau mesin lagi Hai dingin apa panas ya kalau pokoknya kayak saya nggak salah dengar lah mesin kalau lagi dingin itu mesin susah mesin Hai lagi dingin Hai tutup oli itu tampang luka tapi ini susah Oke lah yang penting ini sepertinya kalau dari cara itu mesinnya aman lah ya karena tidak ada oli tidak ada akar dan olinya masih cukup sekian terima kasih